Wah ini gula, betul sekali Jadi salah satu unsur yang bisa membantu produksi susu Adenosin triphosphate tidak turun Akhirnya untuk mencegah ambruk adalah Pemberian gula pasca melahirkan itu sangat penting Dan ini salah satu porsi makanan Yang melengkapi hijauan Agar kondisi induk tidak kurus Siap, laskar ngalit, semoga bermanfaat Oke Nah Oke, ini kasih garam, eh sorry, kasih apa namanya Gula Dan langsung dibeli pakan tambahan, luar biasa Assalamualaikum, laskar ngalit beras-beras dimanapunannya berada Loi, siap, langsung dari kandang Jadi hari ini kita mau mereview kasus laskar ngalit ya Nah siap ini, induan melahirkan ketiga ya Itu sisa flashing kita, dia keluarkan Karena si induk ini mengalami yang namanya retensio placenta, laskar ngalit Alias batul atau placenta Atau daunnya, itu lebih dari 12 jam itu tidak keluar laskar ngalit Nah ini anaknya laskar ngalit, kita sambil jalan-jalan biar nggak bosen ya Nah ini anaknya Kemarin, induk tadi melahirkan, ya Betina Nah ini pasnya anaknya Bos, disemuti bos Ini anaknya, ya Siap pas senarin Saya akan mereview Jadi hari ini saya habis menangani retensio placenta Atau rahim atau daun atau batur placenta ya Yang tertahan, yang tidak keluar lebih dari 12 jam Normalnya laskar ngalit Setelah induk itu melahirkan, seekor pedet tentunya Maka harus diikuti oleh keluarnya daun atau placenta Ditunggu sampai 6-8 jam laskar ngalit Bila ingin terapi mengeluarkan placenta atau daun atau batur yang paling alami Maka laskar ngalit bisa menggunakan daun bambu Baik itu yang tua Tapi disarankan yang muda Karena daun bambu mempunyai bahan aktif yang punya sifat mengocok rahim Sehingga rahim akan terkocok, ya Motilitas rahim akan meningkat Terjadi pelepasan antara karun kula dan kotiledon Sehingga placenta akan keluar Tetapi bila dengan memberikan makan Laskar ngalit Dengan memberikan makan daun bambu ini belum berhasil mengeluarkan placenta Maka yang harus dilakukan laskar ngalit adalah segera Atau menunggu dulu sampai 12 jam paling tidak Bila 12 jam tidak keluar Maka sebaiknya segera panggil mantri, panggil dokter Untuk apa? Dilakukan penanganan retensio placenta Laskar ngalit Oke, jadi ini tadi sudah saya rogoh Laskar ngalit Sudah, tadi sudah diikat, dipepet ya Terus kita sudah membersihkan Sudah bersih Dibersihkan secara manual Nah, pola pendekatan pengobatan retensio placenta itu Ada tiga, Laskar ngalit Bisa menggunakan enzimatik Bisa dikeluarkan secara manual Atau dirogoh, dikelopai satu-satu Dan bisa dengan dibiarkan Tapi diobati dengan SOP tertentu Untuk mengantisipasi terjadinya metritis Laskar ngalit Oke, kita tidak akan membahas itu Nah, saya hanya akan membahas tentang Normalnya Sekor sapi akan keluar placentanya Pas saya melahirkan 6-8 jam Bila lebih dari 12 jam Maka itu masuk kategori retensio placenta Bila Bila Ternyata ketika dibersihkan ini Laskar ngalit Atau Laskar ngalit Membiarkan sampai terlambat Atau Sisa-sisa placenta ini Masih ada di dalam Dan tidak dilakukan pengobatan Maka resiko terbesar adalah Terjadi apa? Busuk Di dalam rahim Karena placenta itu adalah Bangkai Daging bangkai yang harus Dikeluarkan dan dibersihkan Ketika busuk Di dalam rahim Maka yang terjadi resikonya adalah Infeksi rahim Baik itu dalam skala Indometritis Metritis Maupun Biometra Atau sampai keluar nanah Laskar ngalit Sampai disini bisa dipahami Maka pentingnya Penanganan retensio placenta Maksimal 1x24 jam Itu memperkecil Resiko Terjadinya Biometra Metritis Atau endometriosis Nah yang menjadi masalah Bila dalam rahimnya Seekor induk Pasca melahirkan itu Terjadi infeksi Atau tidak steril Adalah Yang pertama adalah Tertundanya Bilahi pertama Karena rahim ini Tidak sehat Kalau Bilahi pertama ini Tertunda Laskar ngalit Maka yang terjadi adalah Deopen mundur Deopen yang disarankan 90 hari Harus sudah bunting lagi Bisa sampai 160 hari Bahkan bisa sampai 240 hari Baru bunting lagi Tentu kondisi ini Tentu kondisi ini Merugikan peternak Karena akan membuat Sapi Mundur Proses Atau jarak Beranaknya Itu yang pertama Bilahinya mundur Yang kedua Terjadi yang namanya Endometriosis Peradangan Si Bilahi Oke Raskar ngalit Dikawinkan Tidak terlambat Kualitas Spermanya Bagus Sudah terjadi Kebuntingan Sudah terjadi Embryo Tetapi Karena Kondisi Rahim ini Tidak sehat Maka Si Embryo Ini mati Inilah yang disebut Dengan Kematian Embryo Dini Dan inilah yang Menyebabkan Kenapa Kadang-kadang Seekor sapi Setelah di Ibe Dua bulan Tiga bulan Tidak minta kawin Tetapi Tiba-tiba Keluar cairan putih Atau Minta kawin Nah cairan putih Ini adalah Cairan metritis Itu bisa diukur Melalui Derajat metritis Metritisnya Tapi Tidak semua dokter Memilikinya Laskar ngalit Dan Metritis ini Yang menyebabkan Kondisi Embryo Gagal berkembang Sapi Sudah bilahi 40-60 hari Setelah melahirkan Sudah dikawinkan Tidak terlambat Petugasnya Datangnya Tidak terlambat Spermanya Kualitasnya Bagus Cara mengawinkannya Dia tepat Setelah Dikawinkan Sebulan Dua bulan Dia tidak bilahi Tiba-tiba Dia bilahi Lagi Atau minta Kawin lagi Itu salah satu Penyebabnya Adalah Karena Rahimnya Kotor Karena ada Sisa Si placenta Oke Lalu Terjadi Infeksi Sehingga Terjadi Kematian Embryodini Laskar Laskar Sampai Disini Bisa Dipahami Oke Siap Solusinya Laskar Ngarit Nah Ini mulai Makan Solusinya Laskar Ngarit Laskar Ngarit Bisa Memberikan Pendataan Yang baik Terhadap Tanggal Kawin Sehingga Kita Bisa Menjaga Mengantisipasi Proses Kelahiran Recording Harus Bagus Yang kedua Ketika Proses Kelahiran Biasakan Memantau Langsung Apakah Placenta Keluar Atau Tidak Oke Yang ketiga Dalam 1x24 jam Disarankan Wajib Memberikan Treatment Pospartus Atau Injeksi Kesehatan Agar Tidak Keluar Lendir Atau Terjadi Infeksi Yang Berlanjut Oke Lalu Biar Cepat Bilahi Jangan Lupa Anak Usia 14 Hari Induk Sudah Dikasihkan Obat Cacing Dan Tetap Jaga Apa Nutrisi Supaya Bodi Kondisi Skor Induk Tidak Turun Rahim Sehat BCS Oke Anak Sehat Susu Keluar Induk Bisa Birahi Lagi Dan Insyaallah Dalam Satu Tahun Sekali Bisa Produksi Satu Pedet Siap Sekarang Beras Beras Dimanapun Berada Itu Tadi Video Review Kasus Retensio Placenta Pada Kucing Pada Sapinya Pak Haji Atip Yang Kemarin Tanggal 20 Desember 2021 Melahirkan Tapi Ditunggu Sampai Tanggal 21 Desember Tidak Keluar Placentanya Semoga Video Sedilhana Ini Memberikan Manfaat Nah Ini mau makan Ya Ya Tau Dan Eh Kau rasa Menuh kuih Sih Tomat Ini 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 Nah Siap Ini kita Lihat dulu Ya Menu Makanannya Apa saja Ini kita Lihat Nampas Tahu Sekarang Ada Roti BS Ada Garam Apa Gula Ini Wah Ini Gula Betul Sekali Jadi Salah Satu Unsur Yang Bisa Membantu Produksi Susu Adenosin Triphosphat Tidak Turun Akhirnya Untuk Mencegah Ambruk Adalah Pemberian Gula Pasca Melahirkan Itu Sangat Penting Dan Ini Salah Satu Porsi Makanan Yang Melengkapi Hijauan Agar Kondisi Induk Tidak Kurus Siap Laskar Nganit Semoga Bermanfaat Oke Nah Oke Kasih garam Eh sorry Kasih Apa namanya Gula Dan Langsung Dibeli Makan Sama Luar Biasa Oke WSB Seperti ini Perawatan Induk Pasca Melahirkan Itu talinya Masih Gila Oke Sekian Laskar Beres Beres Semoga Bermanfaat Semoga Berkenan Tetap Dukung Channel Sahabat Sato TV Dengan Please Like Subscribe Comment Dan Bantu Share Videonya Dan Semoga Sapinya Laskar Ada Semua Beranak Pinak Gemuk Dan Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!